Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polroi Kelumowa, melakukan kunjungan kerja di Mapol Resta Laut. Dalam kunjungan di Pol Resta Laut, Kapolda melakukan pertemuan dengan ratusan personel polisi yang sehari-hari bertugas di wilayah perbatasan paling utara Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulut memberi arahan sekaligus memotivasi bagi jajarannya agar fokus dalam melakukan tugas selaku aparat negara dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, Kapolda juga mengingatkan kepolisian agar melakukan edukasi bagi masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus corona. Saya ingin membangun imej bahwa daerah yang jauh pun adalah dekat. Walaupun jauh tetap dekat di hati, kami harus sering datang kemari, daerah-daerah kepulauan, apalagi perbatasan negara. Kunjungan ke Mapol Resta Laut kali ini merupakan salah satu rangkaian agenda patroli Sambang Nusa Merah Putih, Polda Sulawesi Utara. Mengunjungi tiga wilayah kepulauan di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Telaut. Yang namanya kesinggal, Kompas TV Telaut, Sulawesi Utara.